Intro Desa Adat Galiran Kecamatan Buleleng mewarisi beberapa peninggalan leluhur yang memiliki taksu bagi setiap kerama desanya. Tak hanya itu, beberapa warisan leluhur itu syarat dengan makna dan begitu disekralkan. Beberapa warisan adiluhung itu adalah tradisi kawas yang digelarutin setiap puncak piodalan agung di Pura Desa Adat Galiran. Selain itu, ada satu tradisi unik yang syarat dengan taksu untuk keselamatan yaitu tradisi mepasaran. Desa Adat Galiran letaknya begitu dekat dengan jantung kota Singaraja. Desa adat ini memiliki wawidangan seluas 2.500 meter persegi. Batas-batasnya adalah di sebelah utara Pantai Penimbangan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Adat Pemaron, selatan berbatasan dengan Desa Adat Panji, Kecamatan Sukasada, dan sebelah timur berbatasan dengan Banjar Dinas Raya, Desa Baktis Raga, Kecamatan Buleleng. Luas wawidangan itu terbagi dalam tiga tempekan yaitu Dajan Asam, Daho Asam, dan Delon Asam. Sementara sejak terbentuk desa adat itu memiliki total keramal sebanyak 300 kepala keluarga. Lokasinya yang dekat perkotaan membuat keramal sebagian besar menggeluti usaha jasa, penekun UKM, kalangan pegawai swasta, hingga menjadi aparatur sipil negara ASN. Sementara profesi sebagai penekun usaha tani sangat minim. Bendesa adat galiran Jeroputu Anteng ditemui di kediamannya menuturkan, sesuai penuturan para penglingsir desa adat yang dipimpinnya itu, mewarisi sejumlah tradisi sakral. Salah satunya adalah digelar Piyodalan Agung di Pura Desa Adat Galiran setiap satu tahun, bertepatan dengan Buda Manis Dukut. Rangkaian persembahyangannya beda dengan desa adat lain di Bali. Namun hal yang membedakan adalah kerama desa wajib melaksanakan tradisi kawas. Pertama, tradisi ini digelar pada Kamis Dinihari. Kerama dari dewasa dan pemuda mengikuti tradisi kawas atau mirip dengan makan bersama. Menu yang dihidangkan dalam prosesi ini adalah olahan daging babi dalam bentuk lawar. Kemudian tradisi yang sama kembali digelar pada Sabtu Dinihari, bertepatan dengan mengakhiri Piyodalan. Hal yang membedakan hidangan yang dinikmati oleh para kerama desa adat adalah olahan daging ayam. Dari dahulu, kerama adat sudah menerima warisan kawas dan mirip dengan Megibung, namun pembedanya adalah dalam dua kali pelaksanaannya, menu olahan yang dihidangkan berbeda, dan semua itu diracik oleh prajuru bersama pengurus tempekan yang bergiliran melaksanakan tugas ketika Piyodalan berlangsung. Selain itu, Putu Anteng menyebut, kerama desa sangat percaya dengan taksu tradisi upacara mempasaran. Tradisi ini digelar ketika ada kerama desa yang menggelar upacara tiga bulanan anak. Keunikannya adalah orang tua yang melangsungkan upacara tiga bulanan melaksanakan tradisi ini di pusat desa. Tempat pelaksanaan tradisi ini adalah di depan pura desa, tepatnya di dekat sebuah pohon asam yang dipercaya telah berusia ratusan tahun. Seperti namanya tradisi mempasaran, seperti aktivitas di sebuah pasar dengan adanya penjual dan pembeli. Uniknya, pemeran seorang penjual adalah sang bayi yang baru saja diupacarai tiga bulanan. Sementara mereka yang berperan sebagai pembeli adalah warga di sekitar lokasi. Di sinilah transaksi jual-beli terjadi. Sang bayi harus bisa melayani pembeli, tentunya didampingi oleh orang tuanya. Tradisi kemudian diakhiri dengan mengelilingi pohon asam yang berusia ratusan tahun itu sebanyak tiga kali. Untuk menambah kusuk pelaksanaan tradisi itu diiringi dengan tabugong di pura desa adat galiran. Dari penuturan tokoh adat, upacara ini memiliki taksu. Simbolnya adalah pohon asam berusia ratusan tahun. Warga memohon agar sang bayi tumbuh normal dan panjang umur. Asal-muasal simbol pohon asam itu tidak diketahui dan pohon itu ditemukan dalam keadaan demikian. Keramel sangat percaya kalau menggelar tiga bulanan melakukan upacara mempasaran. Secara pasti keramel tidak tahu bagaimana asal-usulnya. Namun keramel percaya taksu diperoleh dengan mengitari pohon asam itu untuk memohon keselamatan dan umur panjang untuk sang bayi yang diupacarai tiga bulanan. Dengan keberadaan tradisi Adilohong itu, Ceruputu Anteng menyebut, desa adat telah memprogramkan untuk melestarikan upacara warisan dan luhurnya itu. Jadi itu banyak ada istilahnya kegiatan, apa namanya itu, agak unik. Unik ya, disana sakral. Jadi kegiatan sakral, disamping ada tarian, tarian rejang di huu, dan juga kegiatan kawas. Mangkon juga ada kegiatannya. Tapi itu mangkon disana, di luar kegiatan Piaudala. Itu kawas sendiri, kegiatannya itu kalau dibilang wajib, wajib mengikuti seandainya pada waktu Piaudala jalan, jadi keram perdisi yang hadir disana harus tetap mengikuti kawas yang dilakukan kegiatannya oleh adat. Piaudala Nagong jatuh sekali, jatuh jatuh sekali, budu wagi, budu manis, dan dan dukut. Tradisi mempasaran itu dilaksanakan oleh keramu desa acara tiga bulanan. Jadi acara itu dua tujuannya, jadi anak yang dibuatkan upacara itu biar sukses dan panjang. Nika dilakukan tidak wajib, tetapi keramu desa sudah punya niat tersendiri, untuk melakukan kegiatan mempasaran. Tanggapan saya selaku beli seadat galiran, jadi merasa terbantu sekali, terutama untuk keramu desa, kegiatan Piaudala itu meringankan biaya untuk keramu desa sendiri, dan juga pembangunan-pembangunan di desa adat, itu terlaksana dengan baik. Dan dulunya sebelum ada program dari pemerintah ini, banyak pembangunan-pembangunan yang terdenda. Untuk tahun 2020, jadi pemampatannya itu rencana untuk ngetelingih dan piaudalan, di samping itu juga penataan di bawah Pohon Hasem, dengan ada kegiatan mempasaran itu, dan dengan adanya COVID ini, pengalihan dana itu dialihkan untuk pembagian sepakut, dan penanganan pembentukan COVID-19 ini dibentuk juga satgas-satgas, jadi untuk menjaga keamanan desa adat kami. Dengan dibantuan pemerintah, jadi ada perhatiannya juga ke perkejuru dan ke bendesa adat, jadi yang dulunya merasa tidak ada perhatian, dan sekarang untuk kesejahteraan perjuru diperhitungan oleh pemerintah. Harapan ke depan, jadi masalah bantuan ini mudah-mudahan bisa bertahan dalam situasi kini, paling tidak bisa bertahan, dan selanjutnya kalau bisa ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster, Nangun Satgerti Loka Bali, NSKLB. Salah satu program pelestariannya, dengan memanfaatkan bantuan pemerintah Provinsi Bali, sebesar 300 juta rupiah per tahun, sehingga pihaknya bertahap menyusun program pelestarian warisan sakral tersebut. Ia mencontohkan program yang akan dijalankan adalah menata tumbuhnya pohon asam di pusat desa, sehingga lebih representatif ketika ada kerama desa yang akan melaksanakan tradisi tersebut. Desa adat merasa sangat terbantu dengan bantuan Gubernur Bali Wayan Koster, sehingga pelestarian di desa adat semakin optimal, termasuk mendukung pengembangan potensi lokal bersama pemerintahan desa dinas. Mudi Arte, Bali POS melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!